Seperti biasa, ini video untuk kiburan semata. Oke, gini ya. Jadi ini hanya review ide. Jadi menurut saya ini merpati pos jarak standarnya 300 km, kalau di bawah itu memang hidup porsi untuk latihan, kalau latihan itu masih di bawah 300 km. Kalau 300 km ke atas itu sudah masuknya lomba ya, sudah masuk ke lomba, tapi untuk jarak standarnya itu sebetulnya 300 km, tapi itu menurut saya sih, saya juga belum masih pemula ya, belum terlalu paham banget. Cuman saya sudah dari beberapa pengalaman itu, saya mengira jarak standar untuk merpati pos 300 km, untuk lomba ya 300 km ke atas. Baru pun ada beberapa lomba hat-trick yang di bawah 300 km, tapi itu kan yang dicari speed-nya. Hai, halo, jumpa lagi dengan John Wery di hari Jumat ini, 20 Desember 2019, the end of the year, di penghujung tahun. Kali ini kita mau coba latihan jarak 88 km ya, ini dari jalan raya Dendels. Dan ini pengukuran jarak udaranya ya, 88 km, dari titik lepasan menuju kandang pulang. Oke, saatnya sekarang kita gaspol OTW. Oke, sekarang sudah sampai tempat, dan saatnya kita menerbangkan merpati pos 88 km, dari jalan raya Dendels. Terima kasih, Pak Penerbang. Terima kasih, Pak Penerbang. Terima kasih, Pak Penerbang. Ya ini koloninya bagus sekali ya Sudah mulai menemukan jalan pulang Dan sekarang tinggal lurus gaspol Pulang ke Cilacap Ya pukul 10 pagi tepat masuk ke Cilacap Pelepasan tadi pukul 8.30 Jadi sekitar 2,5 jam untuk jarak 88 km ya Oke ini tadi burung merpati yang pertama pulang ya Mata Jawanya ya Ini Mata Jawa ini masih peyik tinggal 1 Sama yang sebelah kanan tinggal 2 nih Sampai disini dulu berjumpaan kita Pada latihan lomba kali ini Karena tahun depan masih banyak Lomba-lomba merpati pos yang akan saya ikuti Sampai jumpa Salam Merpati Pos